Halo salam jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mengulas tentang baterai ya saya akan membagi sedikit tip untuk pemula maupun yang baru belajar misalnya ada yang mempunyai baterai handphone ya misalnya baterainya bermasalah entah itu mengembung ya istilahnya atau rusak drop parah dan misalnya sudah dicarikan enggak ada yang jual atau enggak ada stok ya di toko-toko ataupun saya bersamaannya enggak ada ya misalkan kadang tergantung m hanya juga bisa mengaruh ya kalau emangnya yang aslinya itu lebih besar diganti yang lebih rendah kadang nggak bisa ya ada nah kali ini saya hanya akan membagi tip cara memodif sebuah handphone istilahnya jalur ya jalur bukan handphone maaf maksudnya sebuah baterai memodif baterai handphone di jalur plus dan min ini misalnya ada baterai kayak gini ya agak hamil ya ini udah dicariin ke sana kemari enggak ada ya enggak ada stok Hai ya persamanya juga enggak ada di tempat saya ya mungkin di tempat kalian pun ada ya nah kebetulan ini di tempat saya enggak ada nah gimana cara memodifnya biar bisa memfungsikan sebuah baterai yang berbeda jalur untuk handphone yang baterainya memakai yang baterai rusak ini ya istilahnya mengembung ini sebenarnya diperbaiki bisa biar nggak ngembung tapi bermasanya hanya karena drop ya sekali cas berapa menit habis terus gitu ya nah ini pemiliknya minta cariin baterai tapi enggak ada ya baterainya ya saya terbaksa saya modif sebuah baterai yang ini ada baterai ini kan berbeda ya Nah ini plus dan ini minnya di sini ya di tengah eh yang ini kan kayak PSI ya Nah gimana biar istilahnya yang ini plus sama minnya kayak ini nah ini nah ini biasanya tinggal kita balik yang ini kita balik saja ya kita balik terus ini yang main kita jemper saja ke sebelahnya ke PSI ya istilahnya ya kita jemper ke sini ini ada jemperan nih jemperan sebuah kabel ya jemper jadi ini plus min calennya kayak gini ya plus minnya di sini tapi dijadikan minnya di sini tuh nah harus di jemper kayak gini biar sama seperti yang ini nah ini kan plus min gini nah ini tinggal dibalik ini kan posisi disini ya posisi sebelah kiri yang ini ya plus minnya sebelah kiri yang ini eh plus min di kanannya nah gimana biar plus min ini jadi di kanan mudah tinggal kita balik gini kita balik baterai nah terus yang ini plusnya tetep cuman kita tambahin tenor karena ini posisinya konektornya itu berbeda enggak kayak gini ya agar eh ke dalam ya jadi kok ya apa itu dekatnya nah ini yang sini kita jemper yang mainnya kita jemper ke sini nih pakai kabel ya gas kabel kecil aja kita potong se-kiranya aja butuhnya berapa terus kita jemper kita solder gini ya masalah sudah selesai ya masalah main plusnya Hai kayak gini enggak jadi masalah niti sebelah sini tinggal dibalik saja nah begini eh sangat mudah simpel dan praktis ya kita cari dulu ukurannya baterainya sama mh nya juga sama nih 1500mh yang ini juga 1500mh ya Hai kulian 3,7 volt ini sama 3,7 volt yang penting emang sama kurang sama ya dan kalau masalah ya istilahnya kalau dudukannya kan disini ada ya ada kayak gini ya Nah ada kayak istilahnya setengah Oh ya Nah kita tinggal ini kita eh congkel saja sedikit buat tempat dudukan istilahnya seperti ini contohnya nah ini kan dimasukin gini ya Nah gini nah kalau yang ini kan jadi balik dari jemper udah sini sudah kita kupas sebelahnya ini kupas semua biar enak ah begini dan jadi masuk gini ah kan pas ya terus kalau masih kepanjangan istilahnya baterainya yang paling bawah tinggal kita lepas ininya lepas saja Hai saya lepas ya lepas biar pas kalau belum dilepaskan masih mengganjal ya di sini ya Nah kita lepas saja nggak masalah oke saya kira cukup itu saja eh penjelasan cara menjemper atau memotif baterai jalur plus minnya ya kalau kita mencari baterai semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi pemula maupun yang baru belajar yang suka boleh like ya enggak suka please like kiranya videonya bermanfaat share ke teman kalian jangan lupa subscribe ya dukung channel ini terima kasih abone ol 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 selamat menikmati